Hai Honda Ismi! Parkir terkadang merupakan part yang sulit bagi mereka yang baru bisa mengendarai mobil. Berikut tips mudah memarkir mobil yang mungkin bisa membantu Honda Ismi. Pastikan lokasi parkir memiliki cukup ruang untuk Honda Ismi memarkirkan kendaraan. Idealnya, kurang lebih 2 meter lebih panjang dari ukuran mobil Honda Ismi. Langkah pertama, setelah memastikan ruang parkir, Honda Ismi dapat menempatkan mobil dengan jarak 80 cm dari mobil sebelah. Jangan terlalu jauh atau terlalu dekat dengan mobil lainnya. Setelah itu, Honda Ismi bisa maju sejajar kaca spion dengan mobil di sebelah. Setelah posisi spion sejajar, maka posisi bumper otomatis akan sejajar satu sama lain. Untuk memulai parkir, Honda Ismi bisa memutar habis 2 kali setir mobil ke kiri. Lalu, mundurkan mobil sampai bumper pojok mobil belakang terlihat di spion kanan. Setelah terlihat, Honda Ismi luruskan setir dan mundurkan mobil hingga jarak belakang mobil sekitar 80 cm dengan objek di belakang. Apabila posisi mobil sudah lurus, sejajar dengan mobil lain, putar setir ke posisi lurus dan posisikan mobil agar berjarak kurang lebih 1 meter dengan mobil depan dan belakang. Honda Ismi berhasil parkir dengan rapi dan aman. Apabila Honda Ismi berada di situasi yang mengharuskan parkir mundur, tips ini mungkin akan membantu. Pertama, pastikan ada ruang kosong yang cukup untuk Honda Ismi parkir mobil. Nyalakan lampu hazard sebagai penanda bahwa Honda Ismi akan melakukan parkir. Kemudian, arahkan mobil hingga spion kiri mobil sejajar dengan lampu kiri mobil di sebelah. Setelah sejajar, patahkan setir ke kanan hingga bodi mobil kanan terlihat di spion kiri. Honda Ismi sudah bisa meluruskan setir kembali, lalu memundurkan mobil. Setelah mobil berhasil masuk, luruskan setir. Honda Ismi berhasil parkir dengan aman. Tapi ingat ya, Honda Ismi, semua tips ini hanya membantu Honda Ismi dalam memudahkan parkir. Masih banyak variable lainnya yang harus diperhatikan. Jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain jika dirasa masih sulit untuk memarkirkan mobil. Subscribe YouTube channel Honda Ismi dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk lihat video terbaru lainnya.